Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Chandra dan kali ini saya ingin men-share sebuah video gimana caranya membuat sponsor Youtube-mu berada di link Youtube-mu yang lain dan tentunya dapat merekomendasikan ke pengunjung Youtube-mu untuk merekomendasikan melihat atau berkunjung ke Youtube-mu yang lain dan gimana caranya? Let's go to trial! Langkah yang pertama kita cek dulu ya, di salah satu di video saya, contoh di free follower gratis ini, kita buka dulu dengan judul free follower gratis, ini ada tanda perintah bagian kanan atas ini adalah kartu ya, dimana saya merekomendasikan link Youtube saya yang lain untuk dikunjungi dan all about tutorial WV feature, jadi ketika ada orang yang mengunjungi fitur saya atau video saya, ini secara otomatis saya merekomendasikan video saya yang lain, dan disini juga ada subscriber atau profil saya untuk dilakukan subscribe seperti ini sorry, ini balik, nanti kita buka lagi, nanti ke pencet ya kita open lagi di videonya saya, dan seperti ini ya, ini ada profil saya untuk pengunjung baru melakukan subscribe ya kemudian di endingnya, saya juga memberikan rekomendasi kunjungan ke Youtube yang lainnya, seperti ini ya, free menambah subscriber Youtube link yang terbaik dari saya, saya tunjukkan ya dan juga playlist ya, al gudang tutorial videos, seperti ini hampir semua video saya, ini memiliki sponsor seperti ini seperti ini ya kemudian kita back lagi dan kali ini saya ingin memberikan sponsor di video saya yang baru ya dan ini yang baru saya upload ya kemarin saya upload tips menambah subscriber ini belum ada rekomendasi Youtube atau sponsor dari saya dan saya ingin membuatnya pada video ini langsung saja teman-teman bisa lakukan setelah masuk di akunnya teman-teman ini ada pilihannya ada sesuaikan channel ataupun di Youtube Studio teman-teman pilih klik di Youtube Studio ya seperti ini dan klik dan ini ketika sudah muncul seperti ini teman-teman pilih klik video ya klik-klik ada dashboard video, playlist, analisis, dan lain-lain ya dan kita pilih video seperti ini ya dan ketika muncul video seperti ini ini ada beberapa video ya dan disini ada tanda pensil ada tanda analisis kemudian komentar kemudian lihat Youtube dan ada tanda tanda titik tiga ya dan kita pilih yang tanda pensil dan seperti ini kita scroll ke bawah seperti ini ya dan kita pilih di layar akhir ya untuk menambahkan video kita atau di kartu ya kalau di kartu ini adalah nanti ini perintah untuk mengunjungi ya atau perintah yang tadi ya tanda perintah yang tadi untuk remendasikan di link Youtube kita kita bisa merekmenasikan playlist ataupun upload video yang terbaru contohnya seperti ini kalau saya ingin menonjolkan upload video ya seperti ini ya all about tutorial seperti ini ya dan menitnya kita juga bisa setting ya pada menit keberapa dan ini secara otomatis ketika teman-teman sudah mengklik memilih link Youtube nya yang lain atau yang akan dilumidasikan ketika teman-teman close link ini ini secara otomatis sudah tersimpan ya dan kita close aja setelahnya dan yang kedua ini ada layar akhir ya ini untuk memunculkan rekomendasi subscribe maupun link Youtube kita yang lain ya seperti ini ya pada layar akhir jadi ketika teman-teman memiliki pengunjung pengunjungnya itu setelah melihat akhir link Youtube nya yang dilihat itu muncul kartu seperti ini ya ada tiga ya kalau yang saya pilih saya rekomendasi ada tiga jadi yang pertama adalah profil kita untuk dilakukan subscribe bagi pengunjungan baru dan juga upload terbaik atau video terbaik dan juga playlist ya dan kita bisa setting pada menit yang berapa dan saya sarankan tombol subscribe ini berada di awal ya jadi lebih awal dari rekomendasi playlist maupun rekomendasi upload video terbaik dan seperti ini ya kita juga bisa memilih playlist yang kita rekomendasikan kalau dari saya ini ada lima playlist dan saya coba ubah seperti ini ya kemudian video terbaik untuk penonton ya kita bisa pilih juga ya nanti teman-teman juga bisa memilih video terbaiknya teman-teman semua terbaik untuk penonton izinkan Youtube untuk memilih video seperti ini dan jika sudah selesai teman-teman melakukan save ya atau simpan dan kita juga bisa men-setting waktu ya dan tambahan lagi saran dari saya pilih opsi lainnya ya untuk melakukan update tanggal update ya ini fungsinya agar Youtube nya teman-teman itu berada di Youtube terupdate ya jadi bukan Youtube lama untuk dilihat dan nantinya pasti akan muncul di pengunjungnya teman-teman atau subscriber nya teman-teman semua dan seperti ini ya kalau dari sandari saya tahan komentar yang berpotensi tidak sopan ya ini fungsinya untuk agar subscriber nya teman-teman tidak hilang secara otomatis atau didelete oleh Youtube dan seperti ini ini sudah selesai semua kemudian tag ya tag disini sangat penting ya jadi teman-teman wajib melakukan tag untuk dapat pengunjung itu atau orang lain dapat mencari Youtube nya teman-teman link Youtube nya teman-teman dengan kata kunci ini ya dan yang tag ini ini adalah salah satu hal yang paling penting ya gimana teman-teman wajib melakukan kata kunci agar pengunjung atau orang yang mencari judul link nya Youtube nya teman-teman Youtube merekomendasikan link nya teman-teman untuk dilihat ya seperti ini dan kita bisa cek apakah sudah ada perubahan di link Youtube saya yang tadi dan ternyata ada ya ada rekomendasi kartu ya atau rekomendasi link Youtube saya untuk ditonton ya dan di ending nya kita juga cek ternyata juga sudah keluar tombol subscribe ya seperti ini ya dan juga link terbaik ataupun playlist ya yang saya rekomendasi seperti ini dan ini posisinya salah ya kita bisa rubah kok tenang aja dan kita balik lagi ya ke menu yang awal tadi kita coba cek oke yang pertama kita bisa rubah ya jadi gampang kok caranya tadi salah ya kita masuk lagi ke layar akhir kemudian kita tinggal geser ya posisi layar akhirnya seperti ini ya dan cukup simpel kemudian simpan ya simpel kan dan kita cek ya kita enter lagi seperti ini kemudian kita cek di layar akhirnya saya itu berubah posisinya dan sudah berubah seperti ini dan teman-teman bisa langsung merataikan di youtube nya masing-masing nah videonya tadi adalah gimana caranya membuat sebuah sponsor youtube mu berada di link youtube-youtube mu yang lain dan tentunya dapat meromodasikan ke pengunjung untuk penjumpai atau mengunjungi link youtube mu yang lainnya dan tentunya dapat menambah subscribe untuk pengunjung baru dan menambah viewer ya pengunjung lama maupun baru dan ikutin video-video saya selanjutnya semoga mendapatkan video yang bermanfaat nantinya thanks for watching don't forget to like and subscribe see you again thank you very much don't forget to like and subscribe Terima kasih.